Lu pernah nginep berapa lama? Selama lamanya lu nginep di rumah temen lu berapa lama? Tujuh bulan, pak. Oh, segeru lazim! Eh, tujuh bulan bukan ini. Ya beneran. Udah memang kayak lipir yang rata lu, ya? Nah, orang kaya ama gini, ya? Iya. Gak ada foto wisudo waktu SD. Boro-boro hairdryer emak gua kalo abis keramas, manggil bapak gua diajak ngebut. Mwong! Terima kasih telah menonton! Itu beli ya? Siapa ini? Hai! Hai! Kalian kok tau kesini ngapain? Wah, kesemunya ya? Ngilom orang kaya, guys. Oh ampun. Bener banget Kak Dita nih, gak bercuma gua nih. Dateng kesini nih. Ya ampun Kak Dita. Lu rumahnya bagus. Orang namanya bertamu itu, diem dulu di depan. Dipersilahkan masuk dulu. Ya Allah, Marcel. Enak banget. Lu rumahmu di... Iya. Ini KPR berapa nih cicilannya nih? Gak tau! Pasti bukaan di belakang serang kan? Karena? KPR. Keeper! KPR! Hei kalian kenapa langsung masuk? Belum ada yang nyuruh kalian masuk tau gak? Tadi kamu kan buka pintu ya udah pasti masuk lah. Kan ditanya dulu siapa? Mau ketemu siapa? Pasti ke rumah Kak Dita. Iya. Kan kita juga udah janjian. Kita mau... Iya ada laba-laba. Serang! Tolong dong. Masa rumah sendiri takut. Laba-laba. Kalau mau kasih kelingkingnya siapa tau bisa jadi speederman. Dit. Apaan? Disini pernah. Eh itu siapa lagi? Bukain dong. Eh biar itu tukang listrik. Eh ini. Bukan. Suria, Suria itu. Kas Suria. Kas Suria mau kesini juga? Oh. Ini udah buka-buka. Bukain. Terlalu nyaman. Eh gak ada yang mau bukain apa? Kan yang punya rumah kau. Ngapain kami yang bukain? Kita terangung kaki tadi dari Jaguar Hami. Eh lama banget sih bukain pintu doang. Mas kan pintu dari sana. Saya punya orang dalam. Kakak kan bisa langsung dari situ? Hah? Aku aja gak tau aksesuar segaris itu gimana. Bisa dong. Gue sama semuanya juga bisa. Bawa apaan oleh-oleh? Nah gini dong kalian itu kalau masuk ke rumah orang bawa. Kak mohon banget. Apa? Kat bapak kan bisa lewat sini. Kenapa lewat belakang dulu? Gak sopan lewatin orang. Emang gak sopan lewatin bangku. Emang nginjek gitu sopan. Nginjek gitu sopan. Eh kalian tuh kalau bertamu harusnya kalian bawa buah hati dong gak? Buah hati. Buah hati ngapain buah anak kesini loh? Tau. Ya kayak gini maksudnya. Nih gue bawain Orbit biar makin nyaman di rumah Dita. Oh iya pantesan. Aku tuh disini susah sinyal tau kak. Susah sinyal kayak film hari keriting loh. Ya. Disini gue aktifin. Enak banget. Orbit starlight sama ini. Kamu punya banyak pak? Lah saya mau punya banyak di rumah tinggal ngambil di gudang. Ini buat aku kan kak? Emang tempat servis rumah saya. Servis Orbit. Gakak lah. Saya beli. Tuh. Ini buat aku kan? Tuh selamat anda sudah berada di Orbit. Wah calon. Gak ada nomernya ya. Nih. Beda emang kalo gak waktu yang lu dapet word gitu ya pak ya. Oh gimana sel? Iya dong. Iya. Nih. Jekil. Mas. Ngemilanya lu dimana. Maaf ya. Kenapa kamu ngambil belum ditawarin semilan. Menjalan aja masnya nih. Laper kita tuh di jalan dari Jagorawi ya. Iya dari Jagorawi ya. Gak pecah betis lu. Ini ada nomernya. Tuh. Ini garansinya. Ya kan? Garansi satu tah. Amun. Tapioca. Ditimbang garansinya. Udah ada nih modemnya. Keren. Lucu ya. So simple. Ada agenset gak 60 KPA? Gak pake yang berudian. Berudian. Colokan aja. Colokan. Colokan ada di sini dong. Tuh liat tuh praktis kan di bawah. Di situ ada colokan. Ada dong. Ini bisa disambung ke orbit yang lain. Oh. Bisa sambung komputer juga gak langsung? Atau ke laptop colok langsung. Oh nah. Laptop lu masih jaman tahun 1926. Oh iya. Selaman itu. Gak bisa itu. Kabelan. Belom ada lubangnya juga. Hah? Lubang kabel ini gak? Iya bener. Ini lubang. Ini lubang guys. Bet, rumah lu supi-supi aja. Iya. Laki lu kemana? Kerjalah. Kalian di sini. Iya. Sekarang di sini ya. Di mana? Di sini. Di daerah sini. Dekat rumah Dita ya. Datang sekarang bawa mejanya sekalian semuanya. Meja? Masa manggil siapa? Manggil DJ. Nah ini buat masukin. Sim cardnya. Oh. Udah masukin tadi di rumah. Udah masukin ya? Itu pake KTP gak pak? Nah iya registrasi dulu. Oh. Pernah sini ketep lo. KTP? KTP? Gak ada. Ada-ada. Bentar. Kakak dulu aja. Aku mah gak bawa kan aku ada di kamar. Ada fotonya gak? KTPnya Dita. Yang kemarin Dita ngirim. Masalahnya kamarku jauh banget kak. Nunjuk-nunjukin kamar lu siapa juga yang mau kamar lu. Iya. Kayak air banget. Kauwe. Ketawa panen. Di dapur aja. Katanya orang kaya. Ruang tamunya baret-baret itunya. Eh enggak lah. Ini. Eh itu mahal ya. Mahal. Bisa masukin motor bebek gak? Bisa. Bisa itu bisa. Ini pake marmer. Kalo mahal marmer. Rusak mah baret-baretar. Kalo yang murah memar. Wah memar. Jadi ngotirnya biru-biru. Ngotirnya biru-biru. Di rumah saya juga ada tuh. Apa tuh? Murmer. Iya muram pria. Ini ciri-ciri ubin pak. Yang kalo panas gak bakal ngutak dia. Oh gitu. Gak bakal meletek ya? Iya. Bapak pokoknya ngekuak gitu ya. Gini yang teletakan tuh kotaknya. Rumah orang khaya mah gininya. Iya. Gak ada foto wisudah waktu SD. Rumah kita ada foto wisudah SD tau. Mereka kuncup harapan. Jelas, rumah kaya jelas nih. Gak ada ini Gucci gajah. Iya. Gak ada Gucci gajah. Sama ini morning flamingo. Morning buruk ya. Gucci gajah itu yang gimana? Sama ini. Kalender abri. Kalender abri. Ada dari keluarganya. Ada ada. Yang keluarganya angkatan darut dapet kawan. Bukan yang kalender tuh yang biasanya sobek itu. Kalender sobek. Oh iya yang Chinese. Yang Chinese tuh. Iya 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 iya. Kan enak sekali sobek. Kenapa itu? Oh sobek. Ini gue. Kalender yang dana pungg. Gak ada. Gak ada lah. Gak ada lah kalendernya sekarang. Sekarang kalendernya itu otomatis yang ada di jam. Udah selesai. Kak emang gak perlu nunggu abang-abangnya? Biasanya kan harus nunggu buat masang gitu. Udah gak usah abang-abang. Orbit mah bisa masang sendiri. Praktis. Jadi gak perlu ventilasi ya pak ya. Kak? Apa namanya? Tarik kabel. Iya. Ventilasi. Apa sih namanya? Yang mana? Aktivasi maksudnya. Aktivasi. Ventilasi banget cendela. Oh iya tarik kabel. Udah. Minta ini dong. Paskor. Paskor. Oh iya mau dong kak. Mana? Ternyata pun aku mencintaimu apa adanya setengah 12 pagi di 12 siang. Enggak salah. Sampai. Sampai jam 12 siang. Perhatiin ya. Nih passwordnya. Ketik nih passwordnya. 224-124-256. Eh coba 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 coba. Itu udah artinya pasti dong ngotong-ngotong kak. 124. Kalkulator mana ya? 556. 224-124-556. Iya kan? Sambah hemnya tadi. MMMnya. Ada hemnya. Ada hemnya. Oh itu bukan. Bapak ngejawab saya. Bukan itu password. Oh itu passwordnya. 224-154-554. Pak passwordnya kenapa kayak kode booking pesawat ya? Ada campur-campuran begitu ya? Pak nama wifi nya apa pak? Nama wifi nya Dita. Apa? H nya 1, MIM nya 12. Dita pake Arabic. Pake Arabic. Udah bisa nih passwordnya. Lah ini wifi siapa nih? Ini wifi yang ini. Engga ini ada banyak nih kebuka nih wifi nya nih. Serius lo? Ada. Wifi siapa? Ini tuh Oppo ku doang bukan Oppo mu. Wah iya iya namanya gitu ya. Gak punya kuota ya. Gak punya kuota ya. Gak keren kalian bikin tau. Terus ada yang gini yang ada kesen rahasia gitu juga kak. Iya rahasia. Sambungin aja langsung. Sambungin ya. Lo liat kenceng banget tuh. Tuh. Kenceng banget kan? Tuh. Iya gak? Iya bener. Bener mbak. Rumah Dita panas banget kayak toko daging. Makan. Iya mbak panas banget mbak. Asli. Kayak toko daging. Gila. Kayak toko daging. Yang dingin kulkasa doang mbak. Asli panas banget. Dinginin nugget. Makanya kalo punya rumah tuh di ngajiin. Tau. Berarti banyak setan ya dong. Gerah banget rumah lu. Puset dah. Makanya kalo punya rumah bayar RW gitu. Iuran RW bayar. Itu mah gak termasuk. Eh di doain orang. Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa sih? Buka Instagram. Wah. Sangking cepetnya tuh pak. Sangking cepetnya. Sangking cepetnya. War, war, war gitu. Tuh buka Instagram di taparannya tuh kebuka-buka semua tuh. Aduh. Gapengit lagi bukanya. Aduh. 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 Kenapa pak? Kenapa pak? Aduh. Kenapa pak? Kenapa pak? Layarnya tajem banget. Wah. Bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. 14 ya pak ya? 14. Iya. Ini mau 16? Mau 16. Belum, belum ada keluar. 16 aja belum. 16 ntar keluar. Dia 32 inch, handphone-nya. Ah gitu. Ini WhatsApp-nya. Terlalu gede. Terlalu gede. Ngetik WhatsApp-nya. Terlalu gede. Bawanya gimana? Gapang. Kadang taruh di bawah sambil main. Iya, iya. Aku yang main theme zone. Iya, main theme zone tuh. Iya. Gitu. Aku yang main theme zone. Aduh. Ya Allah. Bagi pula. Eh. Kok kalian pada main HP sih? Kalian tuh niat bertamu ga sih? Iya, tapi ini kenceng banget ini. Iya, cantai. Eh seriusan kalian main hape? Bisa nih, bisa, bisa, bisa. Bentar, bentar. Ngapain lo? Mau liat aja kalian, aku bales enak. Tuh kan? Bisa kan? Pak, pak. Hmm, sinyal gak ada. Mati, mati tuh. Mati pak, ini gak bisa nih. Sekar. Iya pak, internetnya putus nih pak. Pak, ini saya lagi liat ini pak, liat orang joget gini, begini doang. Tidak, kasihan. Awalnya kan begini. Makanya begini doang. Iya pak, saya juga ngeblok saya ya pak. Bukan cahaya nih. Hah? Abisian kalian mainan hape. Kalian tuh gak boleh mainan hape di rumah orang. Kalau kalian bertamu, kalian tuh harusnya menyapa gitu tamunya. Eh, menyapa tamunya yang pemilik rumahnya. Bukan malah mainan hape. Makanya aku blok kalian semua lah. Diblok? Jangan di blok dong, ini kentang banget. Ini Ronaldo lagi tenangan bebas, jadi gak bebas pak. Iya. Ini terbelenggu ya? Iya, jadi terbelenggu dia. Bingung pak saya pak, ini gimana dong? Ya bagus lah, untung aja Orbit bisa ngeblok. Ya jadi keren kan? Hei! Salah! 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 Jadi tua. Bapak tua kesini. Ya minum yang ini. Biar kocak aja ya. Emang udah pasti kocak. Bisa aja begitu dia. Kok bisa di blok dari? Bisa lah. Iya. Jadi kalau misalnya kalian nemuin koneksi-koneksi. Kalian bisa cek kan? Oh tiba-tiba lemot nih. Berarti kayak ada orang-orang pengguna lain lah. Pengguna hantu. Itu. Kalian bisa blok. Jadi kalau langsung aja ke aplikasinya. Jadi di aplikasi Orbit itu. Kalian bisa langsung ngeblok orang-orang yang menurut kalian. Ih ini siapa ya? Gitu. Bisa pake-pake wain-wain gitu ya? Kan padahal suka yang jebolan. Enak periuk banyak pak. Ya pak bocah kampung pak di depan rumah orang kaya. Rame begini mulu. Bener. Ngapain? Wifi gratis bang. Wifi gratis gitu. Iya pak. Ngapain gratis pak. Itulah kenapa sepel tutup. Oh iya sama dia cuman Wifi-an doang ya? Iya gak beli jajan Wifi. Bener. Beli jikinya satu kejunya banyak bener. Bener. Dulu tuh. Sampai diliatin. Bener-bener. Belinya apa? Selurpenya satu. Yang minum 47 orang. Gak kebagian dong. Gak kebagian. Bener-bener. Iya. Rumah lu bagus juga? Baguslah. Gede liak rumahnya. Eh gede. Mas. Mas bukan mas. Gak semuanya orang rumah bagus. Itu kalo merenang jangan diisi air gitu udah biasa. Isi apa pak? Bumbu rendang. Kaju berenang-berenang nabrak kentang. Kentang kecil. Bagus kalo. Kentang kecil-kecil. Kalo nabrak kentang kalo nabrak lengkuas. Iya. Itu lebih nyiksa. Ngantri. Pake baju renang tapi ngantri. Anak si putih doang. Minta bumbunya ya. Minta bumbunya ya. Minta bumbunya ya. Rumah eh. Loh dit kalo punya rumah baru. Dingajiin. Ngundang anak yatim. Satu dulu. Berbagi sama orang. Didoain. Ngundang keluarga-keluarga. Housewarming gitu loh. Hah? Housewarming? Maksudnya housewarming. Di angetin gitu rumahnya. Di angetin emang kuah pempes malam. Gak tau. Housewarming apa rumah di angetin? Bahasa Inggris ya itu arti? Caka sembung. Apa? Udah bawa golok. Iya. Caka sembung bawa golok. Kadang gak nyolok. Gak nyambung golok. Gitu. Jadi rumah tuh harus ada ventilasi udaranya. Cahaya udara masuk biar gak lembab. Iya. Ini gak ada ventilasinya sih. Cuma kaca aja. Ini pintu gede banget. Mata kali buta lu. Mata kali buta lu. Mata kali buta lu. Ini pintu bukan jendela. Kan kalo dibuka kan bisa jadi ventilasi. Oh iya juga ya. Intinya bukan masalah jendela apa pintunya. Ventilasinya. Oh itu pintu termasuk ventilasi. Aku kira ventilasi itu yang di atas satu. Dimana-mana ada orang udara masuk itu namanya ventilasi. Sabar pak. Mau pintu mau jendela. Sabar pak. Sabar pak. Sabar pak. Dita. Ventilasi itu kan untuk udara masuk keluar. Udara masuk keluar begitu. Ventilasi. Sedangkan pintu harus ditutup terus. Iya. Ada waktunya dibuka gak bisa. Iya. Eh abis maghrib gak boleh pintu dibuka. Iya jangan abis maghrib. Jadi gak ada ventilasinya doang. Jam 10 pagi kan bisa. Jam 9 pagi bisa. Abis maghrib gitu. Kan dimanapun tempat keluar masuk itu namanya ventilasi. Mana ventilasimu. Tau aku tuh ventilasi itu yang ada sarangnya. Gak tau. Iya. Mana ventilasinya. Masa kemana ngomongin? Iya. Tempat udara keluar masuk. Kenapa mu? Kan kita ada banyak ada bertiga. Mana ventilasimu? Maksudnya apa? Maksudnya mana? Maksudnya apa mana? Iya. Mana ventilasimu? Mana? Masuk lagi nih. Iya. Lepiner. Eh. Gak ada si gondrom. Gak pernah. Gak pernah. Maksudnya dia pantiliner kan? Pantilasi. Dukan. Aaaaah. Mau ngejelasin pun sulit. Maksudnya makan ke apa kek? Iya. Air doang dari tadi usus gue ngambang. Kaya mas Adam kumisnya kena air di gelas gede. Aaaaah kesel. Iya. Banyak kasih makanan dong mbak. Makan dong. Iya iya yaudah. Abis ini kita masak-masak. Masak bareng lah. Gak mau aku nyiapin makan sendirian. Yaudah. Soalnya lu ganti baju. Baju lu begitu. Kayak es krim lagi. Iya panas. Ih aku ngacau. Lihat deh. Aku jadi. Aku jadi unicorn. Malah jadi monyet. Monyet? Udah. Unicorn. Unicorn kuda. Yaudah. Aku ganti baju dulu. Tapi toke albina. Itu mahal dong itu. Mahal. Toke biasa aja susah. Eh gapapa gapapa. Berarti aku mahal banget. Hah? Berarti aku mahal banget kalo aku toke albina. Yaaah mahal. Eh nabung deh aku. Nuh. Kau mau. Eh. Kau mau. Apa? Baru tadi curhat cicilan rumah belum. 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 R.A.B. Ayo. Udah udah udah. Yaudah aku ganti baju dulu ya. Yaudah. Ya ganti baju dulu dah. Panas banget ya. Kayak ini di blokirannya dibuka dulu. Ih dia bisa. Bisa bolong. Ih. Ada last rating ya. Ada last rating ya. Ada last rating ya. Coba liat. Coba liat. Eh buka buka. Eh kameranya matiin. Jangan mas. Udah jangan. Kita lanjut aja nanti. Sekpes lanjutnya ya. Tetap di Candan Ruang Tengah. Hai. Jangan. Nah ini satu lagi disini. Disini tersedia wifi. Kenceng banget. Maju. Bacanya harus gitu ya. Kenceng banget. Kenceng banget. Maju maju. Kenceng banget. Ada ngengnya kali pak. Ngeng. Oh iya tambahnya. Kenceng banget. Wah gue harus kesubur lagi dong. Hahaha. Tetap lah gitu. Kalian ngapain sih? Lah. Dikata rumah gue warnet ya. Apa? Dikata rumah gue warnet ya. Mantep begini. Biar orang-orang tau. Di rumah lu internetnya kenceng gitu ya. Iya bener. Wifi nya kenceng gitu. Betul. Eh. Ada itu. Internetnya kenceng banget. Ya iya. Betul banget. Biar dia kalau mau menambuh pake seatback. Kalau mau pake helm. Soalnya kenceng banget. Iya. Biar aman ya kan. Wifi nya kenceng banget. Geradak-geradak. Betul banget. Nanti banyak orang yang tau dong. Kalau pasort yang harus. Emang harus begitu. Kita kalau punya. Wah. Hidupnya harus pamer. Iya. Harus flexing. Harus flexing. Iya. Meskipun kita gak punya duit. Yang penting kita punya koneksi internet yang cepet. Betul. Jadi kita kalau misalkan video call nih gak pake ngelag ya kan. Udah gitu lancar jernih. Semuanya ada. Koneksi nya bagus. Ini mah. Bisa dibilang ya. Ini pak. Jaringan wifi nya pake orang dalem. Oh udah. Koneksi nya bagus. Bagus banget. Koneksi nya bagus. Koneksi nya bagus. Tapi tadi aku juga coba sih. Waktu aku search video masak-masak. Tadi di belakang. Padahal aku agak di belakang loh ya. Itu koneksi tetep cepet. Walaupun jaraknya jauh dari apa? Dari routernya. Udah emang. Udah bagus banget pake Orbit. Iya. Cakur. Biar orang-orang tau gitu. Hidup kita harus pamer. Bener. Gue aja daleman gue. Kan mahal gue beli di Amerika. Kemarin gue kerja b****** doa. Bagus. Bapak itu mah. Kayak Superman banget. Sior. Gue ditempukin kacang, ditempukin. Beda. Beda itu mah. Belum ada yang nimpuk buncis. Ada yang nimpuk buncis baru gue kesel. Kalau kacang gak masalah gue. Simpansel. Ya gak masalah. Emang buncis? Kenapa dimakan sama siapa? Ya gak masalah gue senci sama buncis. Iya. Emang ada begitu nih. Ada marah-marah tersendiri. Kalian jangan main hape terus. Kita mau makan. Emang kenapa? Kita harus memanfaatkan wifi nya dong dari Orbit. Lah mau makan gak? Ntar usus kamu berubah jadi air gimana? Engga gak apa-apa. Kita udah pake ini aja ya. Masak lah ayo masak. Aku gak mau. Ya udah pindah. Mampung yang punya rumah. Aku blok lagi ya. Aku blok lagi. Jangan lah. Masa di blokmu. Lu emang kita lagi di nemu. Ini mumpung nih mumpung. Aku blok lagi ya. Mumpung internet kenceng nih. Iya aku blok lagi biarin aja. Walaupun internet kenceng juga aku bisa ngeblok aku. Iya tapi ini aku lagi download-download ntar. Download apa? Eh cepet aku blok lagi nih. Game, game. Boong lu. Boong. Tadi gue liat lu ngeliat dari handphonenya Marcel lu download apa lu? Nah. Saya lah. Orang dia yang ngelakuin. Ada yang ngelakuin pak. Emang kalau saya. Gue ada gamenya di load. Kalau track record itu mah udah pasti udah ada. Oh udah ada. Banyak ini. Ya gak usah aja masak lah. Ya udah kita nonton aja dah. Ya udah. Eh eh. Loh ayo masak. Iya iya iya. Nah kita nonton mic stream ini. Ya ilah masuk terus. Ya gak usah dibacain. Kamu ini masuk terus. Gak usah dibacain. Iya. Gak usah dibacain. Masnya jago banget bertahan hidup. Iya. Iya. Masa gak boleh. Masa gak boleh. Masa gak boleh sih. Boleh. Iya. Iya. Cuman sekarang yang lagi ngiklan Ordin. Iya. Dapat tau mic stream juga pengen ngiklan juga tempat kita. Kemarinya kita udah 2,4 juta. Iya 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 iya. Eh ayo. Hah? Iya. Ayo dit kita di kitchen aja yuk. Yuk. Eh usernamenya udah diganti mau. Eh lihat kitchen aku. Lihat kitchen aku. Gede banget. Eh jangan begitu. Oh pamali ya. Enggak takut gak. Jangan deh. Kenapa? Apa kau? Udah lah udah. Udah lah udah. Mungkin apa kau? Udah lah. Sapu yang kepala lu kotor. Hahahaha. Keluarga ku pake Orbit. Jadi bisa gini. Gini. Dan gini. Soalnya Orbit hemat di kantong. Mudah diatur. Dan dapet kuota lagi. Orbit ikut maumu. Hai. Kita akhirnya mau masak. Sama mereka nih. Hei banget. Ini udah gue pindahin ya. Orbitnya ke sini. Kencang. Kencang kan. Kencang kan. Kencang kan. Kencang kan. Jadi buat kamu yang mau masak. Mau kemana. Biar sinyalnya lebih deket. Iya iya iya. Nah bisa dipindahin ke sini. Oh bisa bang. Aku gak bisa jauh jauh dari Orbit soalnya. Simpel banget ya. Berarti bisa colok pasang. Colok pasang gitu. Iya. Bisa dipindah-pindah. Bisa dipindah-pindah. Fleksibel. Fleksibel. Nah gara-gara Orbit juga aku jadi udah bisa. Ngasih tau kalian rules permainannya. Waduh. Oh kamu tadi abis browsing. Berijingan keren. Gara-gara Orbit aku bisa ngasih rules. Keren. Yoi karena internet udah cepet kan. Berijingan keren. Nah jadi ini dibagi 2 tim. Tim pertama tim Dieta sama Marcel. Yang kedua tim Surya sama Insomnia. Yang kedua. Yang kedua. Gak juga sih. 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 Nah rulesnya adalah disini udah ada bahan makanan. Ya. Saya sudah punya resep asli sebenernya. Ya. Tapi resep itu udah di translate ke 20 bahasa. 20 kali. 20 kali translate. Jadi aku akan membacakan resep yang sudah ku translate kan. Kalian menebak-nebak kira-kira apa yang akan dimasukin. Oh dimasukin. Eh by the way. Ya. Ini kok bumbunya beda. Iya. Sama. Sama semua. Sama. Dia ada daun bawang ada. Nah. Cekernya gak ada. Nih. Ada itu. Ini ada roti matanah dua. Apa tuh? Banana. Banana dong. Ya kau. Jeruk kok makan jeruk. Wah lu nyampe pamulang. Kok? Situ gunting. Situ gunting. Situ gunting. Situ gunting. Situ gunting. Situ gunting gitu. Gak pernah makanya sendal nih. Apa? Ngeker. Wah ikan nih. Apa tuh? Garpu terbang. Wah kerapu terbang. Kerapu terbang. Kamu gak tau kalau ada kerapu terbang. Jaga diri baik-baik ya. Apa tuh? Ceker. Take care. Take care. Take care. Take care. Ya. Ya 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 ya. Nah kalian akan memasak. Aku kasih tau aja ya. Ma? Mama anaknya Roni. Siapa? Disuruh makan. Makan Roni. Makan Roni. Makan Roni. Ya 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 ya. Betul. Nah ini kebetulannya ya. Sambil nyari nih ya. Orang jawa lagi naik motor. Di belakangnya mamanya. Sendok. 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 Ada lagi? Dari tadi aku perhatiin aja kalian ini. 5 dong. 5 dong. 5 dong. 5 dong. Sudah siap. Kita akan memasak. Tumis dengkul monyet. Haa. Kenapa tidak usus buntu jerapa sih? Atau mungkin oseng-oseng pundak buaya. Kalian. Kita akan memasak sebelak. Waduh. Sebelak. Masak sebelak lagi. Aduh. Cabai deh. Cabai deh. Siap? Oke. Kalian sudah bisa memulai. Sebelak kiri sebelak kanan. Sebelak. 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 Sebelak ke suwok. Sebelak suwok. Sebelak suwok. Silahkan Pak Suria. Resep yang pertama. Dengarkan ya. Pisahkan 5 paha ayam. Taduh. Taduh. Ini belum ada minyak. Api. Gede banget ini. Kecilin dulu kan. Oke. Dengarkan resepnya ya. Pisahkan 5. Mbak. Mbak. Ya. Dengarkan ya. Pisahkan 5 paha ayam. 1 piring roti. 1 sendok teh pasta. 1 genggam kulit derut. Paha ayam? Paha ayamnya mana? Ini kan translate-an. Coba dipilah-pilah. Adanya ceker ayam. Paha ayam. Pastinya ceker. Taduh. Kan ceker deket paha. Enggak. Ini translate-nya. Pisahkan 5 paha ayam. 1 piring roti. 1 sendok teh pasta. Dengan 1 genggaman kulit derut. Aku harus ngelak translate gimana? Ya ini hasil translate-nya. Kalian harus memikir-mikir. Menerka-nerka. Mana sebenarnya yang terjadi. Oh ini tuh teka-tek Gisel. Iya. Ini kan semua dunia tipu-tipu. Lo gimana masaknya kalau gitu? Tak perlu ina inu. Oh ini rasa bolu kukus. 5 paha ayam. 1 piring roti. 1 sendok pasta. Dengan 1 genggam kulit jeruk. Ini roti udah. Terus? Ya. Itu dia. Pisahkan aja dulu. Pisahin aja. Oh pisahin jeruk. Pisahin aja. Oke. Oke. Belum apa udah dibolek aja ini. Siap. Selanjutnya tambahkan minyak. 10 bawang merah. 6 bawang merah. 6 bawang merah. 3 kepala. 6 bawang. Setengah cabai. 1 lilin. Sampai baunya hilang. Masak dengan baik. Sabar. Sabar. Sabar mah. Sabar. Ini kan emang ikut challenge ya kan. Hei manas cel. Iya ini. Makanya kita taruh ini. Oke. Ini ada barang-barang yang gak perlu dipakai di masakannya berarti. Betul lah. Tambahkan minyak. Ini gak perlu lah. Ngapain roti? Tambahkan minyak. 10 bawang merah. 6 bawang merah. 3 kepala. 6 bawang setengah cabai. 1 lilin. Sampai baunya hilang. Masak dengan baik. Baunya enak ya. Bodoh amat. Baunya enak. Mbak. Makanya disini aja. Itu barang-barang gue. Kan barang ini. Lu juga ada. Ah jelek. Ada. Sama. Ditukar. Bedanya apa? Bagus yang ini tuh. Bagus mah kapur ajaib. Sabar. Bukan mas. Itu merek mas. Eh ini udah panas belum? Belum tau. Tempelin aja bibi atas lu. Nah. Ditempelin bibi atas. Eh tandanya minyak panas. Ah panas. Eh gak panas. Tandanya minyak panas. Berapa gel? Minyak. Yang tadi udah inget. Eh belum panas minyaknya. 10 bawang merah. 6 bawang merah. 3 kepala. 6 bawang setengah cabai. 1 lilin sampai baunya hilang. Masak dengan baik ya. Mas. Baunya enak ya. Bauduh amat. Gak peduli mas. Belum panas. Gel. Coba tes minyaknya. Belum panas minyaknya. Belum panas minyaknya. Gak apa-apa. Ini judul. Ambil setetes air panas dari air. Setetes air panas dari air gimana sih? Ini translatenya begitu. Ah elah aneh banget sih gel. Ini semuanya. Gel. Gak apa-apa udah. Orang kita juga yang makan. Tapi kok kita gak ada apinya kayaknya. Eh aturannya nanti terakhir makan-makanan lawan kan? Iya. Maka aja lu. Makanan lu pasti beracun. Dia mah bener nih prepare kayaknya. Dia ngerti kalau ini mah. Terus? Ini dua-dua otaknya kosong. Dia masukin minyaknya gede banget. Ini belum panas-panas ya tupunya. Kasurnya udah panas. Aku kok gak panas ini. Kayaknya kompornya palsu ya. Coba kata-katain aja sama orang tuanya. Iya gak panas. Kompor palsu orang sama. Kompor palsu dari mana? Kompor palsu apinya apa? Akademi Pelawak TPI. API dong. API. Selanjutnya. Ini udah panas kak. Tambahkan bawang bombay dan bawang putih. Menyalakan api. Ah salah. Bawang bombay dulu harusnya tadi. Karena bawang bombay tingkat masuknya lebih lama. Astagfirullahaladzim. Apa yang lu masukin itu? Bawang putih lah. Gak boleh nyontek. Aku gak nyontek. Iya orang kita ngeliat doang. Uh sama. Kok dimasukin air kan? Iya harus ada air. Nanti. Jangan banyak. Pudus nanti. Kamu nyontek ya Cal? Itu bawangnya aja belum mateng soalnya. Lu tau aslinya translate nanti kan? Ada tau. Udah gak? Terus. Atur bawang bombay dalam mangkuk yang diolesi minyak dan tuangkan katne yang dalam. Katne? Katne. Cutne itu cutne. Cutne, benar. Katne itu apa? Apa namanya bumbu india. Apa bahas indonesianya ya? Nanti baru tambahin air ntar Cal. Iya. Kamu paham ya? Enggak. Kayaknya gak estetik aja gitu ngeliatnya sekarang. Biasanya tuh orang masak-masak estetik. Yang terakhir nih. Lipat menjadi dua tulis tanda teratas. Petunjuk apa itu? Ini translate nya begitu. Tanda-tanda gitu pas. Lipat menjadi dua tulis tanda teratas. Tulis tanda teratas. Lipat menjadi dua tulis tanda teratas. Tanda-tanda. Tar-tanda. Wih, Celle. Ini ada... Sekitunya biar gak terlalu pedat. Ya betes Kak. Banyak banget itu. Enggak ini enak-enak. Serius loh? Enak, trust me. It works. It works ya. Jangan, jangan pake tangan. Jangan, jangan kebiasaan pake sendok ya. Pake perasaan aja. Pak, ini nih bawangnya gak bertanggung jawab. Bawang apa sih? Abis dibom, abis itu dibay. Yaaay! Petunjuk selanjutnya, lu dahi muka temennya. Mas! 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 Mas Jawa! Mas udah siapa aja? Enak lebih gini aja. Iya! Kayak jerapan ngumput Mas Jawa. Udah gini aja, udah mau ngumpulin reak. Udah kakak air, Jawa. Lu kenapa gak pake air yang tadi udah lu buka? Tak apa, biar enak. Mau bazir. Terus apalagi? Sudah ya, tadi terakhir tuh. Terakhir tuh lu udah buka temennya? Beberapa aja, Cel? Biar banyak. Terakhir tuh lipat menjadi dua, tulis tanda teratas. Lipat menjadi dua, tulis tanda teratas. Gue gak paham maksud lu sih. Cakep ya? Cakep. Wah ini udah keren banget sih, Pak. Oh aku tau. Bapak salah itu. Cel bisa bukain gak, Cel? Keren banget. Biar gak ngumpul. Biar gak ngumpul ya? Iya, kalau ngumpul terpada ngobrol. Ngemateng-mateng. Iya. Wah cekernya gue ada yang salah nih. Kenapa? Kenapa? Kirinya gini. Anak metal berarti. Puset. Cekernya stefi hitam nih. Kurang ajar nih. Kenapa? Cekernya begini. Wah. Wah cekernya payah. Apa tuh? Gini. Ya payah. Payah, payah. Terus apa lagi? Udah tadi udah terakhir itu. Udah terakhir? Udah terakhir itu. Jadi seletannya tuh gimana sih dia? Ini kenapa jadi samsung pay terus sih dari tadi. Cel, Cel jangan iu. What is that? Ini kerupuk kak, emang seblak ada kerupuknya. Oh itu kerupuk? Iya. Oh. Menurut kakak apa? Kayak gak tau, kayak mangga. It's my life. Manggai Risa. Bon jopi. Bon jopi. Bon jopi. Oh dia ada bon cabe? Kita rendemain dulu kak. Kita belum pake kaldu Cel, ada kaldu jamur. Jamurnya jamur dari pundak lagi. Tuh. Heo. Heo. Beneran. Tangan gue lagi gak bisa lurus kayak tirek nih. Gak, jamur banyak-banyak. Kaldu jamur, Cel. Oke, bukan micin. Sama aja, penyedap-penyedap juga itu. Wah ini gue salah. Kenapa? Airnya kurang banyak. Oh iya beneran. Kita udah pas, kita udah pas. Apa namanya? Tentang ya? Rupuk itu sama emi itu menyerap air. Makanya nih temen-temen kalo ada banjir-banjir, siram aja pake kerupuk. Nah bener. Oh beneran, nyerap. Iya beneran. Banjir surut tapi lu ketipa kerupuk. Sama emi juga, sama makaroni juga. Tapi saya seneng banget nih pak, bisa ketemu hacker nih. Kenapa? Penyedap. Kok penyedap? Penyadap. Penyadap. Kok penyadap sih? Kan jadi penyedap, kok jadi penyedap. Penyadap. Tunggu ininya dulu. Udah kak, udah kak. Kak! Beneran, beneran. Gulanya banyak banget kak. Enak, enak, enak. Bikin kolak lu. Enggak, enggak. Lu udah yang sebelak gak, Gil? Aku pernah nyobain, tapi yang gak jadi terus, beli-beli terus. Kenapa emang? Enak, enak, enak. Pakai telur. Gede banget. Oke. Nah ini kita diemin kira-kira seminggu. Nanti kalo udah tumbuh tunas, baru kita tanam. Ya Allah. Bukan, mes. Bukan gitu. Suruh masak. Bukan bercocok tanam. Punyaku enak, punyaku enak. Beruk, 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 beruk. Emang beruk bunyinya gitu? Kalo mukanya iya. Bunyinya gak begitu ya? Kan yang saya praktekin kan suaranya. Oh suaranya dong. Iya kalo gitu emang gak perlu praktekin. Ya maaf, maaf, maaf. Saya pikir mukanya. Ditambahin cabai lagi. Trust me, it works. Kak. Ya Allah. Baunya enak. Ya enak baunya. Dia mah apa yang di meja ada oli samping evalut. Dimasukin sama dia tuh. Kalo tau puan gak mau. Gak jeruk, diperes. Muncerat. Muncerat ke muka kan itulah. Udah sering kan tapi. Ngintas. Enggak ya manis. Mana? Tepin kan? Bener. Shooting belum udah tayang-tayang lu. Apa pak? Shooting belum udah tayang-tayang. Hahaha. Kamu belum di edit. Oh this one is so good. Kayaknya aku mau nyobain yang ini deh. Kurang asin. Ini enak mas. Ini enak percaya. Mas ini enak mas. Kamu harus coba. Coba deh. Nah. Ini bisa kalian kreasikan. Bisa masukin. This is good. Apa namanya. Masukin cornet. Iya. Bisa masukin otak-otak. Bisa masukin anak KSD. Anak KSD. Anak KSD. Anak KSD dimasukin. Hmm. Good. Enggak dikitu jauh tuh. Nah. Pasuria sudah jadi. Dah. Belom-belom. Dikit lagi aku. Bukalah. Ini sebelah kering guys. Bukan sebelah basah ya. Iya. Ada kan sebelah kering? Ada. Ada. Enggak ada. Ada lagi. Cuma lahan. Cuma dikit kan. Bener kan. Ini nyemek namanya. Mie nyemek kita. What the best guys. Eh minta piring bagus dong. Gak ada ya. Ada piring. Mbak. Ini aja gak apa-apa. Eh jangan ini. Ini tadi telur. Udah taruh. Ini. Punya pasuria. Ini cuci dulu deh. Oh dua mangkok. Ya sayang daripada di ini. Enak kayaknya aku mau makan ya. Boleh gak sih aku makan ini? Boleh. Kering banget loh. Iya sebelah kering aku. Kering banget. Kayak badannya ade Rai. Yaaah. Kering dong. Ototnya. Oh this is so good. Huh. Ini apa yang belum aku masukin? Mas. Abis ini mau keluarin mobil ya. Aden mau keluar. Ya Allah mas. Bener ya. Bener ya. Mulai cari petunjuk. Apakah itu dia gak tau itu apa? Yakin gue gak tau dia itu apa. Apa ini? Hah? Ini. Hmm. Kudak jerapah. Hahaha. Masih gak tau. Masih gak tau. Bukan bawang. Bawang masih semua. Bukan bukan. Itu diserut. Nih. Laos. Eh bukan. Vietnam. Oh lengkuas. Mbak udah mbak udah mbak udah mbak. Eh kalau udah enak ya udah. Biar baunya doang. Pembau. Pembau. Pembau makasih. Hahaha. Lah. Lantai wet. Ya maaf maaf. Lu bacain resep aslinya gel. Oke. Aku bacain resep aslinya. Adalah. Itu bukan. Gila. Berantakan banget orang masak. Resep aslinya adalah. Pisahkan 5 buah ceker ayam. 1 papan mie telur. 1 sendok makan makaroni. Dan 1 genggam kerupuk oranye yang sudah direbus di tempat terpisah. Oke. Rupuknya sudah direbus berarti. Oke. Panaskan minyak. Tumis 10 buah cabai merah keriting. Oh ini dulu. 6 buah cabai rawit merah. 3 siung bawang putih. 6 siung bawang merah. 1 ruas kelingking kencur. Oh kencur. 1 buah kemiri hingga harum. Setelah berubah warna masukkan cabai bubuk. Tumis hingga bau langu hilang. Oh. Selanjutnya tambahkan air rebusan ceker biarkan mendidih. Selanjutnya tambahkan garam dan kaldu jamur. Koreksi rasa dan matikan api. Oh. Yang kelima tata bahan rebusan ke mangkuk besar. Kemudian tuang air kuah pedas ke dalam mangkuk. Kok translate nya jadi lipat 2 ke atas? Iya. Karena jadi terlalu banyak. Oh. Lipat 2 ke atas itu perintah. Benar. Terus tata buah rebusan mangkuk besar. Kemudian tuang air kuah pedas ke dalam mangkuk. Taburi dengan daun bawang. Kemudian sajikan seblak ceker jeletet selagi hangat. Jeletet. 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 Orang Medan. Ada gambarnya gak sih? Biar yang mendekatinya siapa? Gambarnya. Bentar aku foto ya. Gambarnya aja bukan rasanya tapi ya. Mas. Ini hampir sama kalau gambarnya secara penampakan ya. Tapi punya kasurnya ada airnya. Kita gak ada. Nih. Nah ini masih ada kuahnya. Kalau gak mau ada kuahnya sajikan jangan dimangkuk di kanebo. Biar keserap. Biar keserap. Ini kita ada nih mas. Silahkan Dewan Juri. Ini nyemek nih. Oke. Saya akan coba. Chef Juna silahkan. Kamu harus coba Chef. Keren. Lu udah dulu ngeludang. Lu udah ngeludang. Ngungunyahnya di sebelah kanan atau kiri gitu beda. Dia gak dua-duanya. Keren. Pak. Bukan kayak Juna. Ya orang tipes 2 menit. Orang RSC emberan. Sakit ya sakit ya. Boleh nyalain kipas lagi gak sih? Ya ya nyalain kipas. Kurang pedes tapi emg gua gak bikinnya gak terlalu pedes. Makanya. Ini asing gue. Asing. Enggak ya. Hah? Enggak. Kok gue jadi. Kok gue jadi niupin ini. Waduh. Gue ini aman aja. Cobain punya gue. Cell. Cell. Lu harus coba yang ini. Kalau itu asing. Coba yang ini dulu. Coba yang punya Lisa. Gue niup juga kan. Mas mau ngomong apa? Enggak tapi ya. Ini tuh terlalu banyak kaldu. Oh mas paham ya. Suri aman. Suri langsung nih ya. Bukan. Ini tuh. Ini enak. Ini tapi terlalu banyak kaldu gitu loh. Jadinya terlalu. Nyerang. Melekletek gitu loh. Melekletek apa? Nyerang. Nyerang. Pas sudah cobain deh. Ini dia lumayan. Suka micin kan sebelah micin. Iya bener. Itu micin banget. Itu enak pak. Ini saya pak. Ini punya lo? Iya. Ya kan pak? Melekletek. Buset, buset, buset. Enak. Enak tapi gitu. Banyakan micinnya. Enak kan. Melekletek gitu loh. Enak. Kadisa punya dunia sendiri ya. Iya lah. Eh mau coba enggak? Oh ini. Pas nih pasurnya. Iya jangan terlalu banyak kaldunya. Karena kaldu jamur ngeganggu rasa kencurnya. Itu kencur kan? Iya. Sebelak itu harus ada rasa kencurnya. Oh ya? Oh makanya tadi aku terakhir. Sebaiknya yang ini jangan dimakan lah. Kenapa? Jangan lapan. Ini enak juga nih pasti makan ini. Bentar aja. Ini enak nih. Enggak guys ini enak banget sumpah. Beda selera sih. Beda selera. Pria dong kan punya selera. Pria punya selera bener. Wanita juga punya selera. Nah ini adalah perbedaan gimana kalau kita masak tanpa Orbit dan menggunakan Orbit. Nah. Karena semua bumbu-bumbunya akan selalu jelas dan juga tidak ada ngelag-leg teman-teman. Betul. Makanya dari segi masak juga kita perlu kualitas wifi yang terbaik. Pakailah Orbit di rumah. Iya. Nanti kita balik lagi ya. Yeay. Terima kasih sudah menonton Sandahan Ruang Tengah. Hei. Selimut kali selimut ya. Kayaknya kita terlalu orang Bali deh. Kenapa? Terlalu nyaman. 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 Kalian kayaknya nyaman banget. Itu mah anak lu ya pak. Siapa? Nyaman. Lu pernah nginep berapa lama? Selama-lamanya lu nginep di rumah teman lu berapa lama? Tujuh bulan pak. Oh segeru lazim. Eh. Tujuh bulan bukan nginep. Tau. Itu mah pindahan. Nyinep itu. Eh tujuh bulan bukan nyinep. Itu merantau. Salah keluarga saya lagi gonjang-ganjing waktu itu. Keluarga lu lagi gonjang-ganjing? Iya. Keluarga lu wayang apa gimana? Bumi gonjang-ganjing. Bumi gonjang-ganjing. Iya iya iya. Enggak tapi aku nginep itu dulu dibolehin ketika SMA. Kenapa ya orang tua kita gak boleh nginep? Iya iya gua juga boleh. Waduh boleh SMA gua. Di rumah teman gua itu doang satu doang. Namanya si Reno. Kalau bilang nginep dimana di rumah Reno udah pasti boleh. Tapi lu ke rumah Reno? Iya kadang-kadang. Berarti ada momen gak nya dong. Sebenernya? Ada momen gak dong. Di rumah si Imron. Imron? Kadang-kadang di rumah si Wahabul. Iya iya. Tapi SMA karena 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 sekali. Tapi kalian enak kalau cowok boleh di nginep. Eh boleh di nginepin. Maksudnya boleh nginep di rumah teman. Aku aja gak boleh nginep di rumah teman sampai gede. Ya gak boleh lah. Iya lah. Loh tapi adeku yang cowok-cowok juga gak boleh. Loh. Kenapa emang? Gak tau katanya gak enak. Jangan lah ngapain kamu nginep di rumah teman. Si ngempeng kali lu. Gue lumayan lama tuh ngempeng gue. Gue kalau sebelum tidur suka harus nyumin denggul emak gue. Enggak. Denggul. Denggul. Berarti ada momen pagi-pagi dong bapak mimisan ya? Ketenggul. Ketenggul ibunya. Pasti kan anak-anak kecil kan dulu punya empeng. Kayak anak gue empengnya itu baju gini gue. Empengnya? Satu doang baju satu doang. Gak tau udah kita dari nginep tiba-tiba. Empeng kayak jauh banget hidupnya kan. Iya gak maksud gue sebelum tidur kan ada orang-orang yang ribet gitu. Iya yang gak bisa. Yang harus bawa selimut atau boneka. Sayangan. Iya iya. Kalau anak gue harus ngelus siku ibunya. Sikutnya. Sikutnya. Ini sekarang bini gue krok-krok nih sikutnya nih. Aduh. Pakai potong kuku dong. Dagaruk mulu. Dagaruk mulu. Khususnya malah gak ada ya? Lu sebelum tidur biasanya ngapain? Tidur aja. Tidur aja. Berdoa dulu sih. Iya. Tau sebelum itu. Selama ada kardus lu bisa tidur aja gitu. Iya bener pak. Kita bangun jam 8. Gara-gara toko udah buka. Direnang buka. Wewewewe. Iya. Bangun-bangun disiram. Biasanya belum tidur apa ya? Biasanya kalau. Lajang-lajang. Biasanya main-main kartu. Iya. Gue soalnya gue gak bisa tidur kalau bednya gak rapi. Jadi gue gak bisa misalkan gue touring gitu sel kamar sama siapa yang berantakan. Gue gak bisa tuh. Perfeksionis. Benar itu. Gue harus rapi semuanya. OCD ya pak? Enggak OCD juga tapi. Sebel aja gitu ngeliat. Ada anduk basah di kasur. Atau ada rak piring di atas kepala. Lah itu berlebihan. Risi. Risi. Risi lah. Berarti di kupingnya ada sunlight ya disini. Iya. Ini sponsnya. Iya. Tapi memang gitu. Aku harus cari tempat tidur yang. Tau gak sih yang tipe bed cover brudul-brudul gitu. Oh kamu suka bulu-bulu. Iya. Kayak adek aku. Untuk ngosek-ngosek kaki gitu sebelum tidur. Iya. Ah serius? Iya pak. Ngosek-ngosek kaki? Iya. Jadi sebelum tidur misalnya dikosek-kosek kakinya. Kalau lu tidur di atas kepala? Kayak gini pak. Gimana? Kamu ngosek kaki? Kenapa? Emang saya kasurnya? Enggak enggak. Perut tadi gini-gini. Kalau gue ke kaki sendiri gini-gini. Oh. Gini-gini. Kalau kaki bini gue kan gak jadi tidur. Iya. Bener. Ngobrol. Ngobrol. Deep talk. Deep talk. Saya main air dulu pak. Main air. Belum tidur. Kenapa? Kenain air dulu di kaki baru langsung masuk. Gitu. Kenapa? Jadi ada bahasa-bahasanya gitu. Yuh. Tapi kalian masih cuci kaki kan? Kalau sebelum naik kasur? Masih. Oh bagus. Iya. Oh banyak yang enggak. Jorok. Ya gue gak tidur aja kalau mau naik kasur harus cuci kaki. Sekarang ngeres kan? Iya ngeres gitu loh. Makanya gue bikin becekan dulu. Jadi tempat tidur gue sampingnya becek-becekan. Baru gue jalan. Kalian cuci kaki. Kayak di tempat hudu gitu loh. Iya. Hudu amat. Tempatnya cuci kaki gue. Kayak Petra ya. Terus kalian sering gak kalau sebelum tidur? Kalian malas gosok gigi? Sering banget itu. Aku masih. Kalau pagi-pagi yuk. Buset bau lambung pak. Ini bubat itu. Iya. Bau banget. Wih. Bau banget. Lu suka kesel sama bau mulut lu sendiri gak? Suka pak. Gue kadang-kadang bau tidur gini. Bau kaset sega. Iya. Jigong dong berarti. Dikini. Gitu kaset sega. Gua tuh kalau mau tidur harus mandi. Mandi? Seru tuh. Mandi dulu. Cikat gigi dulu. Cuci muka. Kadang-kadang pake kolon. Pake apa namanya. Body lotion yang wangi. Baru gue bisa tidur. Bapak kayak cewek ya pak ya? Iya. Anduk di atas kasur. Bapak ngomel. Ngomel. Harusnya itu tugas istri pak begitu pak. Emang iya? Iya. Masa sih? Masa sih? Tapi iya sih tapi emang gitu. Suami aku juga gitu modelnya. Dia mandi bisa lima kali. Sebelum tidur. Gua mah diomelin banget itu pak. Kenapa? Pirit air gitu. Lihat orang di Afrika. Jauh aku. Jauh aku. Berbeda sama kita orang periuk. Jadi ngeliat orang di Afrika. Iya iya. Tapi kalau ngini tuh biasanya jarang tidur. Iya gak sih? Iya. Kenapa? Ngobrol. Kayaknya aku termasuk orang yang tidur deh. Jadi mereka ngobrol ngapain ngapain aku kalau dia ngantuk tidur. Gue paling seneng banget sih. Apalagi kalau ngobrolin temen-temen di sekolah. Misalkan kejelekan-kejelekan siapa gitu. Atau gak dia lagi deketin cewek. Gimana caranya biar bisa. Teknik obrolan. Dari jam 12 masih seru tuh bola. Bola. Ada jam 2 udah mulai religi. Ya bener. Jam 4 udah mulai cerita hantu. Iya. Ada tuh semua. Masih ada. Semua. Atau kebalik. Atau kebalik yang religi yang terakhir tuh. Religi terakhir. Cerita hantu dulu. Iya. Cerita hantu dulu terus kejelekan nanti pas udah semi-semi subuh baru religi banget. Abis dengerin azan tiba-tiba religi. Iya. Sholat mah kagak. Tidur ya. Tapi nyeramahin orang. Kenapa? Kayaknya ada hantu. Buset. Amit. Bangga pengacara dukun. Kakak lihat deh lemari di belakang kakak. Itu tadi nutup kak. Belakang bukan kiri. Belakang ya. Gue ngadep soalnya belakang gue soalnya gimana? Sabar sabar. Bapak ngadep sana dulu. Tanah. Iya iya gue suka takut sama yang kayu-kayu klasik gitu. Ada orang kan yang suka ya. Dimpen yang klasik-klasik gitu. Parah. Iya kayu-kayu gitu. Tapi kat. Takut kenapa? Takut angker. Engga katanya kalo emang yang klasik-klasik gitu tuh berpenghuni tau. Jadi kayak. Ih ada kan namanya kalo di Surabaya itu. Ada kan juga kening-kening. Tadi gak ada orang ini mah. Oh gak mungkin begitu pak. Masa kening-klasik. Masa begitu. Kasih klasik-klasik ada penghuni yang. Kasih dewa ada penghuni. Kasih Nintendo juga ada. Asol banget kan. Ada ada tris ini. Klasik-klasik ada penghuni. Hotel ada penghuni. Klasik klasik. Ada penghuninya lah kalo di hotel. Hotel klasik mas Iteh. Kata orang, kata orang. Kata orang. Pasti ada penghuni nya malah-malah. Tergantung siapa. Tapi beneran. Jadi itu kalau di Surabaya, kalau misalnya arah jalan ke sutos ya. Di sebelah kanan tuh ada kayak lampu-lampu jadul yang jaman-jaman Belanda banget. Terus aku sempat kesana, terus kayak pengen belikan. Terus katanya itu, eh jangan. Itu tuh katanya ada penghuni nya kayaknya harus didoain dulu. Kalau penghuni nya orang Belanda paling pandesar doang. Bukan pandesar, pandesar masih hidup. Pandesar juga masih hidup. Oh iya, pandesar masih hidup ya. Bagaimana saya tanamu gentayangan orangnya masih hidup. Bagaimana? Tapi jujur, aku keluarga kami juga yang paling anti sama barang-barang klasik gitu. Kayak Jepara gitu. Bukan, kok keluarga saya meninggal semua. Gimana sih? Enggak keluarga saya, keluarga besar, bapak ibu tuh agak gak suka sama kayu-kayu jati gini. Karena harganya mahal. Eh ya itu betul. Kayak kira gara-gara ada penghuni kan datang. Tapi emang artnya, orang kan memandang artnya itu beda-beda. Ada yang lebih bagus, ada kain-kain kayak gini. Sama kalau misalnya di rumahnya ibu sama bapaknya masih aktif pengajian, jangan pakai Jepara. Ngangkatnya berat. Ya bener. Ya bener. Pindahin itu mau ada pengajian. Allahuakbar. Pengaji dari ngangkat dong. Yang kena kita anak-anaknya suruh ngangkat. Iya kenapa yang selalu kena tuh anak-anaknya ya? Iya lah. Eh tapi kalian pernah gak sih kalau nginep di rumah temen gitu terus kalian main di lemari? Ngapain lu nyentil-nyentilin fogo? Gak. Jadi kalian masih ke dalam lemari. Itu kayak kalian main kemah-kemahan di dalam lemari. Kemah di dalam lemari? Gede amat lemari. Narninya lu. Gede amat lemari. Jadi waktu jamannya Narninya gitu jadi temen aku ke rumah aku. Aku gak, tapi mereka gak nginep ya. Ngarilet nih pak. Iya. Ngarilet. Kita gak punya lemari kayu. Lemari kita plastik? Ya kalau udah di atas banyak numpung. Lemari kita gak dibuka diserengset sebenernya. Jadi ini lemari kita. Bener. Kalian gak ada lemari, aku suka banget main di lemari terus kalau misalnya dimarahin mama. Mama aku pernah nyariin aku seharian aku tuh ngumpetnya di lemari. Karena rumah gede. Iya. Itulah kenapa setan serem di rumah gede pak. Kenapa? Karena banyak momennya. Banyak spotnya. Tak 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 tak. Sud di nyalain tuh air. Iya. Betul. Banyak yang diakalin. Kalau rumahnya kontrakan. Masa iya pocong pakai gayung begini. Iya. Nih misalnya ada rumah kaya. Hantu nyalain air tinggal puter. Rumah orang miskin. Hantu mompa. Nih. Nih mompa begini. Bawa-bawa air. Ditakap dulu. Dipancing. Ditakap. Dipancing gitu. Susah. Orang yang kagak dateng. Pocongnya bukan ada takut. Malah keker pak. Iya. Bener. Dan jarang orang pocong tuh ada di rumah orang miskin. Jarang. Karena di cerminnya selalu ada tulisan bismillah. Nah. Betul. Ya bener. Suka ada sisir yang ngelip gini. Iya. Ada disitu. Sisirnya warna kuning atasnya udah hitam-hitam. Iya. Makanya kalau lu nonton film-film horor selalu rumahnya gede. Betul. Di tangga bisa tiba-tiba ada pocong. Iya. Oh iya juga yang gak ada film horor rumah kecil ya. Gak ada. Setan mau taruh dimana sih. Mentok lemari. Betul juga. Di atas lemari ada gitar. Oh iya. Kuntilanak sebelah gitar ngapain. Mencetam minor. Gak mungkin. Bener. Belum pernah sih tidur di besi. Hah? Kok tidur di besi pak? Kita tuh tidur di besi dari kecil. Besi apa? Springbat lo emang ada musahnya. Besi doang di bumutin. Bapak masih mending ada renyet-renyet. Berisik banget. Kita tidur sebelah motor kak. Berarti kalian gak pernah kayak mainan kayak lompat-lompat di atas kasur. Terus kalian dimarahin sama orang tua. Borok. Lompat dari mana orang kasur Palembang? Padat semua itu. Gimana dilompatin. Lompat langsung di bumi. Borok membalok. Dan itu jatuhnya bukan main lompat-lompatan. Itu pemanasan. Serius. Aku sering banget dimarahin sama mamaku. Kalo aku lagi sama temen-temen aku main lompat-lompat di atas kursi. Yeay. Gitu. Eh kursi, sorry. Kasurnya rusak nanti ya. Nanti pairnya keluar. Gitu. Sampai sekarang? Enggak kalo sekarang. Lu punya meja belajar gak? Punya. Hah? Kita kalo nulis di HPS. Tulisannya pasti ada yang gerejek-gerejek. Soalnya Nat Ubin. Iya bener lagi. Iya bener lagi. Jadi kalo gak garis. Kalo gak garis. Ada coaknya. Ada coaknya. Kalo gak nulisnya beneran di meja makan. Gerejek karena taplaknya motif bunga. Iya. Iya bener. Kalo udah capek-capek nulis. Coba-coba ya ketumpahan sambel. Kalo ada pinjaknya. Itu. Iya bener-bener. Serius. Enggak juga bukan 2B, HP. Emang kalian gak punya meja kayak gini apa? Agak ada. Kan kalo kalian misalnya kerja kelompok di rumah. Kurang kaya sama meja belajar ada lampunya kan? Iya. Kaga, kita mah engga. Kita nulis di dengkul. Kita pake botol kerating deng isinya minyak tanah. Oh lilin. Iya. Iya. Diusah pake anduk hitam. Iya, iya, iya. Emang kalian gak ada listrik apa? Ada. Listrik ada. Kemampuannya gak ada. Cuman kan 400 watt doang rumah kita. Serius. Iya cuman 400 apa. Itu hair dryer aku udah jep. Hilang. Loh kamu pake hair dryer dari umur berapa? Boro-boro hair dryer emak gue kalo abis keramas. Manggil bapak gue diajak ngebut. 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 Ya Allah si ibu. Tetangga-tetangga udah tau. Nih jam 4 lewat mau ngeringin rambut. Kedengliatan. Lagi ngobrol. Lagi ngobrol nyeng. Biasanya ibunya surya. Seringin rambut. Gitu. Iya, iya, iya. Enggak kan tapi setengahnya kalau misalnya dulu waktu aku belum pakai hair dryer aku pakai kipas. Gitu keringinnya. Pakai kipas. Kipas angin? Iya waktu itu kan belum ada hair dryer kan. Kipas angin bisa sampai tiga, nyala semua. Kita sama satu doang, udah. Duanya balik lagi, duanya balik lagi. Itu juga harus pakai kertas, lipat-lipat, diganjo. Iya, gitu. Biar aman. Apanya biar aman? Mencet balik lagi. Biar gak balik-balik lagi. Oh buat ditahan? Iya. Itu juga kipas kita gak ada cangkangnya ya Pak. Iya gak ada. Balik-balingan doang. Lu kan kipas kan ada macam-macam ada yang buat digantung. Biasanya kalau di ruangan besar. Beda-beda. Kipas itu di rumah kita bukan buat mendinginkan ruangan. Apa? Buat nyanyi. Aku pernah nyoba kayak gitu. Tapi di marahin mamaku katanya nanti aku masuk angin. Dibuka dulu cangkangnya depan. Bibir bisa kena sama hidung. Bibir bisa kena sama hidung. Aku sih gak berani bikin kipas-kipas besi. Bisa bikin challenge ya. Bisa berhentiin gak pakai telunjuk. Bisa, tak. Gitu. Iya gak apa-apa. Sebenarnya aman kita lihat kipas yang gede gitu. Gede-gede di gantung itu cuma di masjid doang. Iya gak ada lagi. Itu juga kadang-kadang udah gak dinamonya udah gak sibang. Bener. Jadi godek. Jadi godek gini. Gede-gede di gede. Kita duduk aja insecure jatuh gak di kipas. Iya, iya. Aku kiranya bakal jatuh. Aku gak pernah mau dibawa kipas sih. Hati-hati. Takut kayak final destination aja. Iya. Tapi kipas kita mah seru. Kalo kipas yang di atas, pak. Biasanya ada burung-burung elang. Iya. Iya, 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 iya. Aku gak burung elang yang di atas begitu. Gapain. Gak ada kapal-kapalan yang dari minyak. Ada lampunya empat. Cuman beda-beda semua wattnya. Yang satu, empat, empat. Satu, lima watt. Betul. Ada yang warna biru. Ada yang warna biru. Warna hijau. Ada. Gak rilas banget. Kenapa sih bapak gue gak mau beli yang sama aja? Iya. Ada aja seada-ada nyeboh lah ditempelin. Betul. Warna rumah kita tuh tonenya udah warna-warni ya. Kayak kafe ya. Kayak kafe dangdut ya. Kafe. Pager depan warna hijau. Dinding tengah warna oren. Beneran. Gue kayak masuk rumah ruang tamu gue kayak pabrik bodrek sih. Biasanya di pager ada orang ini ngide. Taruh bola di semen. Iya. Taruh bola di semen. Iya jadi ornamen aja kayak penghias tuh dibola. Bola plastik. Lu tau tumbuhan yang tajum-tajum gitu gak? Nah biasanya atasnya ada telur ayam kampung. Iya iya. Dimana bagusnya? Artifika art, artifika art. Itu tujuannya biar gak ketusuk kan? Kagak emang buat art aja. Art aja. Atau gak lu main ke ruang tamu gue. Ada emak gue bikin prakarya sama ibu-ibu PKK. Sedotan lipat-lipat di bakar. Jadi kembang. Gak. Iya udah 2 tahun diginiin nyamuk semua. Bukan pake origami. Ya origami. Sedotan. Sedotan. Kalau origami aku tau. Aku bisa jadi bintang. Kadang-kadang bungkus kopimik jadi tas. Emak gue mah ada-ada aja. Iya ada. Dia apa dijahit? Kau tau gak bungkus kapsul yang kecil-kecil? Dibikin tenda kawinan sama emak gue. Kok bisa? Kok bisa? Lama. Tiba-tiba jadi WO. Lama. Kok bisa? Kok bisa jadi tas. Bungkus rokok gak dibuang kan? Taruh ventilasi tumpuk-tumpuk. Iya. Sekarang mah numpangnya numpang wifi. Betul. Iya. Kalau temen-temen aku tuh pada ke rumahku. Mereka tuh pada numpang wifi tau. Karena bener. Biar ngerjain apa. Disitu di rumah temennya. Wifi. Iya katanya di tempat di kosan mereka. Wifi nya lemot atau apa. Mereka suka ngerjain tugas di tempat aku gitu. Nah kalau dulu. Kalau sekarang kan ada ini Orbit. Betul. Jadi kita bisa block. Kalau temen-temen gak tau diri. Wifi nya terus di rumah kita. Kita gak bisa. Kalau dulu kan gak bisa atur bandwidth nya. Gak bisa nge-block website. Supaya temen kita gak nonton yang aneh-aneh. Iya sekarang bisa. Oh bisa diatur ya. Belum lagi ada tetangga ya pak ya. Yang cuma nolong ya. Gak bisa seenak ya sama internet kita. Emang kita bisa tau kalau mereka buka apa gitu. Tau lah. Makanya lu jangan banking. Kalau lagi numpang wifi. Wifi. Oh. Bisa kebaca pak. Lah kebaca dong. Oh iya. Kalau lu numpang wifi di coffee shop. Dimanapun lu numpang wifi di hotel. Dimanapun. Kalau lu mau banking. Lock out dulu wifi nya. Pakai ini lu sendiri. Baru lu banking. Pantai saya pernah diketawain. Berapa? Artis cuma 2 ribu katanya dia gitu. Loh dia tau. Kejatan saldo saya pak. Loh dia tau. Bener aku kemarin nginep di hotel. Recep Indonesia. Pasang MU bang gitu. Buset. Buset. Mas. 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 Masnya jatuhin diri sendiri. Bukan. Maksudnya. Masnya jatuhin diri sendiri. Bukan. Maksudnya saya nanya. Ini bisa nonton bola. Waktunya emang MU Liverpool kan. Iya. Saya mah udah ngumpetin-ngumpetin ya. Iya. Biar keluarga mas gak tau ketawa juga. Enggak ada itu mah. Itu masuknya bareng apa lu duluan? Itu. Lagi syuting kan mas? Asisten lu kan? Lagi syuting waktu itu. Syuting kan? Iya. Masih Mange kan? Waktunya mana waktu Jakarta? Jakarta. Kok bisa sih syuting di Jakarta pake hotel? Lah kejebak saya. Harusnya di luar kota dong. Lah kejebak. Lah saya kejebak. Lantar bodu. Lantar. Saya kejebak. Tapi biar gak kejebak. Untung kita ada orbit. Jadi kita gak kejebak sama pengguna-pengguna wifi yang ngakal-ngakal. Iya lagi pula kalo misalnya ada pengguna wifi-wifi kayak gitu. Kita kayak takut ini loh. Apa namanya? Bah. Bayarnya gede gitu. Iya gak sih? Mahal. Lu bisa ngatur sesuai kebutuhan lu. Oh iya? Jadi kalo kita mau beli kuota pemakaian yang kira-kira kita seberapa. Lu bisa segitu aja. Kalo pasnya bayar juga bisa. Oh gitu. Orangnya juga ada paket-paket yang mau mempermudah kita tau. Berarti ya itu bisa diatur gitu ya. Bener banget pokoknya Pak Surya, Pak Jekyll dan juga Kak Dita. Pokoknya temen-temen semuanya pakai Orbit biar bisa mengikuti Ma'umun. Lantar banget. Bener banget. Manem ekstrimnya kan? Mas. Mas. Jorok Kakak. Masnya jorok banget. Kenapa ditaruh lagi? Nanti kalo aku makan gimana? Ada yang keras ada yang enggak. Enggak itu semuanya kan. Enggak itu semuanya kan. Enggaknya. Iya tapi enggak deh. Males. Udah bekas dicicipin. Kurang Mas Aneh. Mending makan kacang yang isinya alem Mas. Yaudah deh kalo gitu kalian boleh deh nginep di tempat aku. Karena tidurnya di sofa ya. Ntar dimarahin sama suami aku kalo tidur di kamar aku. Enggak kita. Kita berlima aja tidurnya. Iya biar seru. Eh biar ngobrolin setan nanti. Iya. Diserem banget gak mau. Kita janji kita gak tidur. Terus apa? Kita ngobrol. Jadi gini nih. Pak kita tentuin aja tempatnya ya. Pak Surya, Pak Jekyll, Kak Dita, saya. Terus suami aku di mana? Bikin mie. Lah. Boleh? Tapi yang mie tek tek agak lama. Eh mie, suruh suamimu beli mie. Ada mie enak di Pekan Baru. Wah. Coba. Coba deh. Coba deh. Jampang. Yang nyemek tapi yang nyemek. Yang nyemek ya. Boleh dah kapan-kapan kita ke Rumah Jekyll. Iya. Boleh. Ntar aku bawain Orbit deh gantian. Rumah Jekyll ada kolom renangnya. Wuh. Padahal. Satu kali satu. Satu meter, satu meter, satu meter. Dalamnya 20 meter. Buset, buset. Diving tuh. Buset. Ya ilah. Kayak sumur ya. Kayak buat latihan cupang gitu loh. Buset, buset. Biar kenceng. Biar kenceng. Oh shit. Gitu ya. Iya, 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 iya. Buat sparing itu kan pak. Iya, iya. Nanti kita potluck gimana? Lo bawa apa? Lo bawa apa? Lo apa? Oh iya potluck. Boleh tuh. Boleh tuh. Nah kalo misalnya temen-temen nih pengen episode jalan-jalan ke rumah orang lagi kayak gini. Pada mau gak kira-kira kan pak ya. Iya kalo gak mau sih kita lakuin ya. Itu kan cuman basa-basi aja. Lalu engga kita jalan ke rumah-rumah orang kaya. Oh iya. Dan kita doang ajak Po Alfa. Ah. Maaf. Kan sama Po Alfa. Wah. Eh itu program saya. Bukan kayak pernah nonton. Iya. Ada program saya itu. Iya, iya. Betul. Atau ini aja pak kita ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang kayak dari ya cewek-cewek cakep gitu-gitu. Hmm. Itu programnya JGL. Gak sama anda. Oh iya benar. Gitu. Iya, iya, iya. Kita ngobrol-ngobrol sama orang kaya gitu. Mbaknya. Gak usah punya program lakinya kaya. Hahaha. Eh program saya ini. Oh iya, iya. Oh iya, iya. Program diet. Bener. Punya tambang. Tuhan. Ada yang plastik. Ada yang... Salih tambang. Salih tambang itu. Oh suaminya punya tambang. Pantes susah dibilangin. Tambang. 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 Kebanyakan minum kayaknya. Ah tambang. Tumbang. Iya, 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 iya. Itu makanan itu. Tembung. Ah salah pas saya pak. Tidak ada. Bukan, bukan. Tepaan tembung. Tidak ada. Ah itu mah berat banget. Timbang. Tidak ada. Aduh kurang juga. Gak apa-apa. Balik-balik lah. Pak tahan dulu pak. Saya mau ngetil lagu ini. Lagu apaan? Ada lagi penyanyi yang slow banget. Apaan? Kalem Skot. Skot kalum. Kalum. Kalum Skot. Kalem ya. Balik beneran dulu. Pak, 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 pak. Bahasa Inggris ya. Pak, pak, pak. Pak, pak. Pak ini saya ada. Pak katanya mau nginep. Pak. Apaan? Penyanyi yang tawanya kenceng banget. Apa ada? Malih Endesensial. Malih. Lo? Pak, pak, pak. Ada lagi? Udah mau subuh. Dateng penyanyi. Mulan jam 5. Lucu banget. Teman-teman semuanya. Semoga CRT ada terus ya. Lanjut seasonnya ya. Jangan lupa share, komen, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa kita di season. Adah. Sampai ketemu lagi di Canaan Ruang Tengah. Terima kasih. 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 Terima kasih.